Pemandangan berbeda tentu bisa dilihat di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah I Merden, Kabupaten Banjar Negara yang telah berdiri sejak 1950 ini. Setiap harinya, para siswa dibiasakan untuk sholat berjamaah yang jarang ditemukan di sekolah lainnya. Ratusan anak berjalan menuju musolat sebelum pelajaran dimulai untuk melakukan sholat duha serta sholat zuhur berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Islam. Selain itu, para siswa juga dibiasakan dengan mengaji dan membaca Al-Quran di sela-sela jam istirahat. Di Madrasah ini, semua siswa wajib mengikuti sholat berjamaah bersama seluruh guru dan karyawan. Hal tersebut guna mengenalkan rukun Islam yang kedua sejak dini, karena merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah I Merden, kini terus berupaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. DMI, di samping pendidikan umum, pendidikan agama Islamnya lebih banyak. Nah, itu terdiri dari Al-Quran Hadis, Akhidah Ahlak, Fikih, dan SKI. Dan di sini kita baru saja melaksanakan sholat duhur berjamah. Itu dilakukan setiap hari dengan tujuan untuk mendisiplinkan siswa, agar siswa dan juga gurunya disiplin. Karena diawali dari sholat, itu kita akan disiplin melaksanakan rukun Islam yang kedua. Saya memilih sekolah DMI Muhammadiyah I Merden, karena pendidikan umum, pendidikan agamanya juga lebih banyak. Kami juga melakukan pembiasaan sholat duha dan sholat duhur berjamah, dilakukan setiap hari. Dengan pembiasaan sholat berjamah, yang merupakan fondasi utama umat Islam, maka ajaran yang lainnya akan mengikuti untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kini, orang tua siswa semakin memantapkan untuk menitipkan putra-putrinya di MI Muhammadiyah I Merden untuk menjadi generasi penerus bangsa yang beraklakul karima. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Kristiawanto, AdiTV